Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut, mewajibkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya untuk mengubah status kontrak yang menjadi IUPK. Namun, hal ini tidak diterima oleh Freeport. Freeport McMoran telah mengirimkan Surat Kementeri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignatius Jonan, terkait perubahan status kontrak karya ke izin usaha pertambangan khusus yang dianggap secara sepihak. Freeport meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. CEO Freeport McMoran Inc., Richard C. Atkerson, mengatakan pihaknya memberikan waktu 120 hari untuk berunding dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan, maka Freeport akan mencoba ke jalur arbitrase internasional. Menurut Richard, Freeport Indonesia sudah tak bisa lagi melakukan pengolahan dan pemurnian sebab PT Smelting Gresik berhenti peroperasi. Alhasil, Freeport sudah menutup operasi karena gudang penyimpanan produksi tak bisa lagi menampung. On Januari 17, 2017, PTFI submitted to the Ministry of Energy and Mental Resources a notification describing breaches and violations of the contract by the government. PTFI expressed a sincere hope, that this impeding dispute with the government can be resolved between the parties that PTFI reserve all of its rights pursuant to the contract against the government, including the right to commence arbitration to enforce all provisions of the contract and to seek out the benefits of Africa. Menanggapi ancaman arbitrase Freeport, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan pengajuan arbitrase tidak hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Pihak pemerintah juga bisa mengajukan kasus ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Meski demikian, saat ini pemerintah berusaha melakukan perundingan dengan pihak Freeport. Jonan berharap dalam perundingan tersebut segera ditemukan kesepakatan. Nori Utari, Gerat Duitama, Berita 1, Jakarta.